Bumirsa Dirjan, Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan mengklarifikasi mogoknya LRT di stasiun Jakabaring, Palembang, Minggu Sore akibat kurangnya suplai listrik ke kereta. Tambahan lain, LRT berhenti mendadak karena sensor pintu yang sensitif yang membuat masinis tidak akan dapat menjalankan kereta sebelum pintu tertutup sempurna. Insiden mogoknya mode transportasi LRT di tengah perjalanan menuju stasiun Jakabaring, Palembang, Minggu Sore, menuai kejaman. Menanggapi hal ini, Dirjan, Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan mengklarifikasi bahwa mogoknya LRT Sumsel diakibatkan terputusnya pasukan listrik ke kereta. Tambahan lain, LRT Sumsel berhenti mendadak karena sensor pintu yang sensitif terkait prosedur keamanan. Standar keamanan ini membuat masinis tidak akan dapat menjalankan kereta sebelum pintu tertutup dengan sempurna. Ada gangguan, ada gangguan terpengaruh suplai listrik ke kereta. Namun ya Alhamdulillah tadi pagi, tadi pagi sudah langsung diperbaiki dan sudah operasi. Sementara itu pasca insiden mogok, sejak Senin pagi, LRT Palembang sudah kembali beroperasi. Meski sudah tiga kali mengalami mogok sejak uji coba dilakukan, warga mengaku tetap antusias untuk mencoba LRT. Moda transportasi berkapasitas 536 penumpang ini, nantinya akan digunakan sebagai moda angkutan yang digunakan para atlet dan official Asian Games 2018 dari Bandara Sultan Mahamud Baharudin II menuju Stadion Jakabari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi Aindius melaporkan.